Intro Terima kasih pemirsa masih bersama Kitong dalam Anews Papua Pemirsa Kitong masuk ke dalam berita yang cukup memprihatinkan Hutang rumah sakit umum daerah dok 2 Cepura kepada pihak ketiga dan tunggakan gaji guru Pasca dialihkan ke provinsi Papua Dan tak tanggung-tanggung mencapai 459 miliar rupiah Hutang rumah sakit umum daerah dok 2 Cepura kepada pihak ketiga Serta tunggakan gaji guru SMA-SMK Pasca pengalihan pembiayaan dari Pemda Kabupaten Kota ke provinsi Total keseluruhannya mencapai 459 miliar Dimana hutang Yersudadok 2 Cepura pada pihak ketiga yang harus diselesaikan mencapai 179 miliar Sedangkan tunggakan gaji guru SMA-SMK yang belum terbayarkan Pasca pengalihan tanggung jawab dari Pemda Kabupaten Kota ke provinsi Papua mencapai 280 miliar Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam pertemuan antara pemerintah dan DPR Papua Yang mana nantinya akan menjadi fokus pemerintah dan DPR Papua Untuk menyelesaikan segala hutang pihutang tersebut Melalui pemangkasan anggaran dari masing-masing SKPD Yang anggarannya belum terserap di tahun 2018 Ternyata kita punya beban adalah membayar gaji honor guru-guru Yang pengalihan ini Untuk berapa? Itu sekitar 200-an di dunia Dan juga masalah rumah sakit Rumah sakit juga harus menjadi berita Jadi hari ini kita dapat lebih fokus pada dua hal yang diberita Yaitu rumah sakit, penyelesaian utang rumah sakit Dan penambahan anggaran rumah sakit Dan penyelesaian gaji guru-guru Pengalian guru-guru Itu menjadi agar prioritas kita Selain itu menurut Yunus Wonda DPR Papua akan fokus menuntaskan dua permasalahan tersebut Melalui APBD Perubahan 2018 Yang akan segera dibahas Karena menyangkut dua urusan publik Yang menjadi prioritas di bidang kesehatan dan pendidikan Sehingga dirinya berharap APBD Perubahan yang nanti akan disidangkan Lebih fokus untuk penyelesaian hutang residu Jepura Dan pengalihan guru SMA-SMK dari kebupaten ke provinsi Karena itu menjadi masalah serius Segera harus diatasi Fredi Nuova, AINUS Jepura, memberitakan